Selamat datang di channel Koroteka Ikusyo, channel yang bersibu di video tentang matematika tentang youtube dan jika esan, jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Koroteka K-U-R-O-T-A-K-A Nanti langsung mencari channel saya, di video saya yang ke-2122 ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, belajar matematika mulai dari 0, ini kali ini level 4 penjumlahan logaritma Kalau kemarin kan level 2 ya, penjumlahan logaritma, tapi level 2, level 2A ya, kalau sekarang ini level 4 Nah, jadi saya membagi seluruh soal matematika itu menjadi level 1 sampai level 9, level 1 itu paling mudah, level paling sulit itu level 9 Kali ini level 4 itu termasuk tingkat kesukarannya cukup sulit gitu ya Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya seperti ini ya, misalkan 6 log 18 ditambah 6 log 72 6 log 18 ditambah 6 log 72 Nah, misalkan seperti ini, langkah pertamanya kita, ini kan sama-sama 6 log, ini 6 log, berarti kita tulis dulu 6 log ya Karena 6 log tambah 6 log, kita tulis 6 log Kemudian, tinggal kita hitung, kita kalikan 18 dikali 72 ya, 18 kali 72 Itu sama dengan 1296 1296 ini berasal dari 18 kali 72 gitu ya Nah, kalau sudah seperti ini 1296 itu kita bagi 6 terus ya, seperti ini Kita bagi, pakai ponfaktor ya, kita bagi 6 1296 itu dibagi 6 itu sama dengan 216 Kemudian kita bagi lagi 6 ya, 216 dibagi 6 itu 36 36 dibagi 6, hasilnya 6 Nah, jadi 1296 itu sama dengan Ini ya, 6 nya kita hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 6 pangkat 4 ya, berarti 1296 itu sama dengan 6 pangkat 4 Nah, seperti ini Kalau sudah seperti ini, ini kan tinggal 6 log 6 gitu ya, kita buang, tinggal kita tulis pangkatnya saja yaitu 4 Berarti jawabannya adalah 4 Kemudian kita masuk contoh yang kedua Misalkan log 50 tambah log 20 gitu ya Di sini, log ditambah log Sama seperti tadi, ketika 6 log ditambah 6 log, berarti tulis dulu 6 log Nah, ini juga sama, log ditambah log, berarti tulis log Nah, tinggal angkanya Angkanya ini dikalikan ya, bukan di jumlah Tapi dikalikan, yaitu 50 kali 20 Sama dengan 1000 Nah, untuk log Kalau angka di sini tidak ada, kalau ini tadi kan ada angkanya kan 6 Nah, kalau tidak ada angkanya, itu tinggal hitung 0 nya saja 1, 2, 3, 0 nya ada 3 Nah, ketika 0 nya ada 3 ya, ini kan 0 nya ada 3 Maka jawabannya langsung 3 Seperti itu, itu cara cepatnya Nah, dari 2 contoh ini, kalau misalkan teman-teman sudah paham, bisa langsung ke latihan soalnya Ini ada 12 soal Caran saya teman-teman Kerjakan semua agar hasil belajarnya lebih maksimal gitu ya Jadi sekarang teman-teman boleh pause Lalu ditulis soalnya di Kertas atau apa gitu ya Nanti dikerjakan, kalau sudah selesai Mungkin bisa dicocokkan gitu ya Kurang lebih demikian ya video saya kali ini Semoga bisa dipahami Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham Jika materi ini terlalu sulit Teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya Yang materi level 2A itu ya sudah ada di video-video saya sebelumnya Itu dipelajari dulu ya Karena ini level 4 itu lebih sulit Daripada level 2A gitu ya Level 2A teman-teman pelajari dulu Kalau misalkan materi ini terlalu sulit gitu ya Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain Mungkin saya kurang terlalu sulit Seperti yang menulis saya biasa Berdumaklumi Jika mengalami kesulitan di materi ini Maupun materi-materi yang lain Juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan jika pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, share Bukan lonceng, memberikan komentar positif Jangan lupa isi video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar komentar pastik Jangan komentar dengan link Jangan komentar-komentar subscribe Jangan komentar-komentar dikunjungi Yang paling penting Jangan melengkar peraturan Youtube Dan jangan mengajak melakukan perangkat Youtube Terima kasih Sudah menonton video saya ini sampai selesai Terima kasih